Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini dia cimongkaku makin rendel setelah kena badai lalu saya pangkasin lalu banyak tumbuh batang baru lagi ini dia makin rendel alhamdulillah ini masih muda-muda bisa dipetik makin banyak aduh aduh ini dia alhamdulillah rendel-rendel duitan ini lor banyak yang pesen juga nih tuh masih tinggi-tinggi sana saya gak tau nanti kalau tinggi gimana metiknya lor tuh sampai bawah juga ini saya memetik sedikit untuk sendiri untuk apa namanya bikin sambun tuh sampai bawah ya kan lor sampai bawah cuaca mendung ini di taiwan nah ini saya cukup nanam kencur ini sekitar ada 2 mingguan kali ini lor nanam kencur jadi saya makan daunnya dulu ya daunnya dulu saya makan kencurnya jangan dulu biar tumbuh lagi cuma sedikit cuma sedikit tanaman kencur daun papaya juga ada dam singkong cuma sedikit nanti kita petik bikin sambal ya lor ini juga sudah mulai tuh cuaca mendung nah hujan ini sambil metuin rumputnya mari kita petik-petik cimong ya makin tinggi ini ditebang ya lor karena karena itu ini sudah ada setahun setahun lebih ya cimong oke mari kita petik dan mas bikin sambal atau dioseng pun tidak apa-apa oke oke sahabat kita petik lalu bikin sambal oke alhamdulillah buat pampuk kepengen di taiwan suasana seperti itu di kampung mengobati rindu rindu kampung ini pokoknya sudah lumayan besar oke kita petik nah ini nih kita petik lagi banyak nyamuk ya oke sahabat kita dari sini ya nggak kelihatan sampai atas ada yang kena penyakit juga oke lanjut terima kasih yuk tonton videonya sampai selesai ini dia pokoknya setelah diberitilin saya rendam ya supaya bagian mahkotanya itu hilang nah ini sudah saya cuci dan ini dari cabai bawang putih garam apa bawang merah ya ini ada penyedap rasa garam dan ini ada daun kencur ini dari freezer ya sahabat jadi layu nah ini jadi saya menipan kencur nah daun kencur ini ya saya minta sama temen jadi taruh di freezer setelah dicuci biar awet ya jadi kapanpun bisa digunakan untuk masak kuah atau sambel ya sahabat mari kita goreng pokoknya dan bawang putih bawang merah jahe jadi selamat menikmati 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 selamat menikmati